Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenapa istri Nabi Adam dinamai Hawa? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap manusia di muka bumi ini memiliki nasab kepada satu jiwa yaitu kepada Nabi Adam Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan Adam dari tanah dan mengembuskan ruh ke dalamnya Allah memerintahkan malaikat sujud kepada Nabi Adam dan menghormati penciptaan Nabi Adam serta memuliakannya Semua malaikat bersujud kecuali iblis yang dilaknat Allah Inilah mengapa Allah menciptakan dari Adam itu jiwa yang dinamai Hawa untuk tinggal dan menemaninya Sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih, dari Rasulullah, Allah telah menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam yang bengkok Mengapa pasangan Nabi Adam tersebut dinamai Hawa? Para ulama dan sejarawan berbeda pendapat tentang sebab penamaan Hawa Sebab tidak ada hadis sahih dari Rasulullah yang dapat menjadi rujukan berkaitan dengan itu Di antara para ulama yang meneliti tentang makna kalimat Hawa secara bahasa mengartikan itu sebagai kata turunan dari Al-Hawat Yang berarti bibir coklat Maka disebut Hawa dan untuk laki-laki disebut Ahwa Disebut juga kecoklat-coklatan warna kulitnya karena dia berkulit kecoklatan Imam Nawawi meriwayatkan dalam syarah sahih Imam Muslim dari Ibnu Abbas bahwa Hawa dinamai begitu karena Hawa adalah ibu dari setiap kehidupan Maka semua manusia berasal dari keturunannya, dari kandungan Hawa Allah pun menghendaki Hawa mengandung dua pasang, masing-masing pasangan adalah laki-laki dan perempuan Adam kemudian menikahkan anak laki-lakinya dengan anak perempuannya yang berbeda rahim atau kelahiran Imam Kurtubi meriwayatkan dalam tafsirnya, ada sebab lain daripada penanaman Hawa dengan nama ini Yang dikutip dari sebuah riwayat yang mengatakan saat Adam duduk sendiri, Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuknya tanpa disadarinya Dan ketika Adam memperhatikannya, Adam bertanya pada malaikat tentang Hawa Maka berkata malaikat, dia adalah seorang wanita Maka Adam bertanya tentang nama wanita itu Maka malaikat menjawab, dia bernama Hawa Nabi Adam pun bertanya tentang mengapa dinamakan itu Maka malaikat berkata, sesungguhnya dia itu perempuan atau Imro Atun karena dia diciptakan dari seorang Almaru Dan dia dinamai Hawa karena dia diciptakan dari kehidupan hayat Dialog antara malaikat dan Adam itu terjadi untuk menguji keilmuan Nabi Adam Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah alasan kenapa istri Nabi Adam bernama Hawa Semoga dengan adanya video ini, dapat menambah ilmu dan wawasan kita semua Amin, Ya Robbal, Alamin Amin, Ya Robbal, Alamin